Jumlah kontrakan di kawasan komplek Permata Tengkareng, Jakarta Barat di gerbang unit narkoba Polsek Taman Sari pada selasa siang. Penggeledahan dilakukan terhadap jumlah kamar kontrakan yang disinyalir sebagai tempat peredaran narkoba. Dari salah satu kamar, polisi menumpukan alat hisap sabu yang ditaruh dalam kamar mandi. Selanjutnya petugas juga menumpukan paket kecil narkotika jenis sabu, alat timbang, senjata tajam, serta uang tunai sekitar 30 juta rupiah. Polisi turut mengamatkan empat motor yang ada di sekitar kontrakan ini. Dari penggerbakan ini, polisi menangkap tiga terduga pengedar narkoba. Dari hasil pengecekan, ataupun kita melakukan penyelidikan, kita berhasil mengamankan tiga orang atas nama JK, S, dan NS. Dimana barang bukti yang berhasil kita kumpulkan dari tiga tempat terpisah. Tadi sudah dilihat ada beberapa jenis senjata tajam dan beberapa paket sabu. Guna penyelidikan lebih lanjut, tiga orang yang diamankan polisi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Mirta Kulgani, AYUS Pelaporkan. Unit Reskrim Polsek Sindangkerta, Bandung Barat menyergap Budi Rianto di salah satu warung kopi. Saat di geledah, polisi mendapati sebilas senjata tajam yang disembunyikan di meja warung. Polisi meringkus pemuda 25 tahun ini karena merusak rumah warga dan mengancam akan membunuh pemilik rumah. Budi yang kerap mabuk-mabukan ini juga merusak sejublah bangunan seperti masjid dan posyandu. Pelaku kemudian digelandang ke mapau Seksindangkerta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ancapan hukuman kita terapkan pasal Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan pengurusakan. Inilah aksi dua orang preman yang memeras wisatawan di pantai Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku meminta uang kepada korban yang tengah parkir di pinggir jalan sebesar 50 ribu rupiah. Mengetahui aksinya direkam korban, kedua pelaku akhirnya memilih untuk kabur. Namun kedua pelaku akhirnya dicidup tim kelewang Satreskrim Polresta Padang. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat memalak warga karena kecanduan judi online. Tim Liputan Enyus melaporkan. Aksi premanisme selalu meresahkan warga. Sudah sepatutnya aparat berwajib menindak tegas para preman. Bukan apa-apa. Mereka para preman kerap kali mengganggu aktivitas warga di mana-mana. Mereka bahkan kerap kali melakukan aksi premanisme terhadap pedagang dengan meminta uang secara paksa. Sudah seharusnya premanisme diberantas. Ditindak tegas. Agar masyarakat dapat beraktifitas dengan aman. Tanpa khawatir akan keberadaan preman. Gue Bang Ano. Akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama. Dari Ed Tong Dewangga. Mohon bantuannya Pak Polisi. Untuk melakukan penindakan terhadap judi online slot. Karena korbannya sudah bangga sekali. Tolong juga untuk berantas para bandar judi online. Karena sudah sangat merusak generasi muda. Laporan kedua. Dari Ed Jusu Darsoro. Pak. Di jalan Ciputat Raya. Persisnya depan Polsek Kebayoran. Banyak sekali pengendara yang melawan aru. Tolong Pak Patroli daerah sana. Karena banyak yang lawan arus bikin macet. Laporan ketiga. Dari Ed Eriandi 0203. Pak Polisi. Untuk kasus geng motor sekalian aja. Motor yang kenal potnya bro. Dan dising dihukum pidana juga Pak. Itu sudah sangat mengganggu dan meresahkan sekali. Ingat. Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano. Bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.